Berikut ini perkembangan terkini Perang Rusia dan Ukraina hari ke-888 pada Selasa, 30 Juli 2024. Hari ini pukul 5 waktu setempat, peringatan serangan udara diumumkan lagi di wilayah Kharkiv dan wilayah Zaporizhia. Sementara itu, ledakan kembali terdengar di Kurs, kota Rusia diperbatasan menjadi sasaran drone selama beberapa malam berturut-turut, seperti diberitakan Telegraf Ukraina. AS kirim bantuan militer 1,7 miliar dolar ke Ukraina sekutu Ukraina. Amerika Serikat, AS, akan mengirimkan bantuan militer senilai 1,7 miliar dolar ke Ukraina. Bantuan ini termasuk serangkaian amunisi untuk sistem pertahanan udara, artileri, mortir, dan rudal anti-tank dan anti-kapal. Paket tersebut mencakup pendanaan sebesar 1,5 miliar dolar untuk kontrak jangka panjang melalui prakarsa bantuan keamanan Ukraina, dan 200 juta dolar dalam bantuan militer langsung yang diambil dari persediaan Departemen Pertahanan AS, Pentagon, menurut laporan Associated Press. Namun, Pentagon tidak menjelaskan sistem spesifik mana yang akan segera dikirim ke Ukraina. Mereka juga tidak menyebutkan mana yang akan didanai melalui kontrak sehingga tidak akan sampai ke garis depan perang. Zelensky kunjungi garis depan Kharkiv. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky melakukan perjalanan ke daerah garis depan Vovchans di wilayah Kharkiv Timur Laut dekat perbatasan Rusia, tempat pasukan Moskow telah mencoba menerobos, pada Senin kemarin. Pasukan Rusia membuka front baru di utara wilayah tersebut pada bulan Mei, menurut laporan Reuters. Mereka dengan cepat membuat terobosan hingga 10 km, namun militer Ukraina mengklaim pasukannya telah menghentikan serangan tersebut. Front Kharkiv Pos komando depan pasukan operasi khusus Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Vovchans, tulis Zelensky di aplikasi Telegram. Ukraina perkuat pertahanan udara di Kharkiv Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pihak berwenang telah mulai memperkuat sistem pertahanan udara di wilayah Kharkiv, tempat serangan udara Rusia yang ganas dan mulai meredah baru-baru ini. Dalam hal keamanan, dan tanpa membahas terlalu banyak detail, kami telah mulai memperkuat wilayah udara di sekitar Kharkiv, kata Zelensky kepada para pengusaha di wilayah tetangga Poltava, Senin kemarin. Diketahui, pasokan sistem anti-pesawat barat telah mulai mengalir lebih cepat ke Ukraina setelah pasokan AS terputus selama berbulan-bulan karena ketidaksepakatan di Kongres AS yang berupaya menentukan kelanjutan bantuan militer ke Ukraina. Pasukan Rusia kembali serbu Donetsk Pasukan Rusia menyerbu dua desa garis depan di wilayah Donetsk, timur Ukraina, menurut laporan seorang Sersan tentara Ukraina pada Senin kemarin. Sebelumnya, pasukan Rusia melakukan serangan gencar yang merupakan bagian dari dorongan musim panas Kremlin untuk membanjiri pertahanan medan perang di sana, seperti dilaporkan Associated Press. Ukraina serang fasilitas listrik Rusia Staff umum Ukraina mengakui serangan terpisah oleh Dinas Keamanan Ukraina, SBU, yang menghantam sejumlah gardu induk yang menyebabkan pemadaman listrik di Kurs, Rusia. Sebelumnya, Rusia mengklaim telah menggagalkan serangan pesawat tak berawak Ukraina pada Senin malam. Mereka, Rusia, terus menekan tanpa henti untuk mencaplok wilayah Vovce dan Prores, kata Sersan kepala Brigade Mekanis terpisah ke-47 Ukraina, oleh Chaus, kepada Radio Svaboda. Mereka mengirim sejumlah besar pasukan, yang sebelumnya tidak pernah digunakan, lanjutnya. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim dalam beberapa hari terakhir bahwa mereka telah menguasai desa-desa tersebut. Ukraina ngaku ikut sergap tentara Wagner Rusia di Mali. Badan intelijen militer Ukraina mengklaim terlibat dalam penyergapan yang menewaskan pejuang dari kelompok Wagner Rusia di negara Mali di Afrika Barat pada pekan lalu. Saluran telegram yang terhubung dengan pimpinan Wagner pada Senin, 29 Juli 2024, mengakui Wagner telah menderita kerugian besar selama pertempuran di Mali minggu lalu. Pasukan Ukraina juga diakini aktif di Sudan, tempat lain di mana pasukan Wagner Rusia terlibat dalam pertempuran. Sebagai tanda lebih lanjut bahwa pertempuran Kiev dengan Moskow telah mengambil dimensi global, seperti dilaporkan The Guardian.